Seorang wanita asal Kabupaten Rokanhilir, beberapa waktu lalu diculik oleh debt collector gara-gara sang suami ternyata punya utang sebesar 100 juta rupiah. Wanita itu bernama Maya Ramasari. Dia diculik oleh 4 orang debt collector pada 17 Oktober lalu. Suami korban diduga memiliki utang kepada seorang rentenir. Saat itu, 4 orang debt collector datang ke rumah Maya untuk mencari sang suami. Mereka mau menagih utang yang sampai sekarang belum juga dilunasi oleh si suami yang totalnya mencapai 100 juta rupiah. Karena tak bertemu dengan targetnya, para debt collector ini pun tidak kehabisan akal. Mereka kemudian pergi ke toko buah dan merencanakan akan menculik korban agar suaminya bisa melunasi utangnya. Korban dipancing akan mendatangi mereka di toko buah tersebut. Saat korban datang, dia kemudian disergap dan dibawa paksa ke dalam mobil dan kemudian dibawa ke salah satu rumah debt collector. Merasa bahwa dirinya terancam, korban kemudian melaporkan kejadian penjulikan tersebut kepada polisi. Tak butuh waktu lama, laporan itu langsung ditangani dan kini para pelaku sudah ditangkap dan menekam di penjara. Ingat ya guys, penagihan utang itu ada prosedurnya. Kalau kalian mengalami penagihan yang melanggar hukum, langsung laporin aja ke polisi, oke?